Selamat sore, dalam langkah hari Lansia Nasional 2022, tanggal 29 Mei. Nah, saya dokter Ziza, sore ini ingin berbincang-bincang nih dengan dokter-dokter Retna Ningsi, spesialis saraf konsultan intensif care. Selamat sore dokter. Selamat sore dokter Ziza. Nggak dokter, ini kan kemarin pandemi COVID nggak dokter? Nah, ternyata menurut penelitian itu, satu tahun setelah pandemi, pada Lansia yang terkena COVID, itu mengalami penurunan fungsi kognitif atau mungkin pikun gitu nggak dokter? Nah, di sini kita ingin berbincang-bincang nih dengan dokter, kira-kira penyebabnya tuh apa ini biar semuanya pada tahu dokter? Boleh dokter Ziza, terima kasih. Ya, jadi kalau kita lihat pikun ya atau dimensia, sebetulnya itu merupakan gangguan dari fungsi atau beberapa penyakit di saraf, ya ada beberapa jenis memang, yang sehingga menampakkan gejala-gejala yang bisa mengganggu, sampai mengganggu menjadikan hindaya sosialnya dari pasien tersebut. Oke. Itu yang kita katakan dimensia. Oke, nah kira-kira kalau misalnya kok bisa itu kok bisa terjadi ya dokter? Apalagi kaitannya dengan pasien yang post-COVID gitu, bagaimana ya dokter? Ya, kita tahu sedikit ya COVID-nya, bagaimanapun itu terjadi peradangan yang hebat, kemudian gangguan kekentalan darahnya, nah itu akan mengganggu aliran darah ke otak. Itu yang menjadi awal mula, bagaimana setelah COVID secara kronis atau nanti akan berakhir mempunyai gangguan yang kita sebut tadi pikun atau dimensia tadi. Oke. Nah, kalau pikun, level-level tingkatnya enggak sih dokter? Ya, sebetulnya ada dokter Sisa, ada yang pikun berat, ya Alzheimer ya, kita mendengarkan Alzheimer dan ada persatuan Alzheimer di Indonesia juga. Kemudian ada juga dimensi vaskuler karena akibat gangguan di pembuluh darahnya, dan juga ada yang campuran dari itu, ada Alzheimer yang campuran dengan vaskuler itu. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya apa sih penyebabnya tadi ya dokter Sisa, ya kita lihat ada beberapa hal yang bisa menjadikan kondisi seperti itu. Yang pertama adalah peradangan tadi seperti COVID itu ya, peradangan bisa dari penyakit, bisa dari dalam tubuhnya, dari peradangan yang lain ya. Kemudian juga kita tahu pada makin usia kita itu makin punya sel punca kita itu makin menurun. Kemudian juga daya sembuh ya, daya sembuh dari DNA kita, dari genetis kita itu juga mengalami kemampuan yang menurun juga ya. Termasuk sistem pernafasan dalam sel itu juga ada gangguan. Nah kemudian juga kita akan lihat beberapa hal semakin tua, kita semakin usia, itu juga sistem penyembuhan kita itu tidak seperti dulu lagi. Jadi hal-hal yang tersebut bila ada gangguan sampai ke otak itu bisa mendatangkan skwele atau gejala sisa yang menimbulkan tadi dimensi. Oke, cukup jelas ya dokter ya. Nah kalau misalnya nih, kapan kita harus membawa mungkin orang tua kita ke rumah sakit ya dokter, jadi gejala apa gitu dokter? Ya, betul dokter sisa. Gejala itu diawali dengan istilahnya gangguan konsentrasi, gangguan memori, ingat ya itu awal-awalnya. Nah kemudian makin lama makin memberat sehingga mengganggu pekerjaannya ya, dia jadi ada gangguan emosi ya, dari gangguan emosi dan kemudian yang makin berat ada gangguan, gangguan ini memori tadi menjadi makin berat sehingga ada beberapa yang bisa mengganggu kegiatan-kegiatan sosialnya. Ya misalnya dia jadi mudah tersesat, dia jadi karena lupa dia jadi tidak bisa mengendalikan emosinya. Kemudian dia jadi seperti meletakkan barang itu tadinya di sini, dia merasa seperti ini merasa tadi di sini padahal itu sebenarnya dia lupa. Nah, jadi dia terus tidak bisa mengontrol emosinya. Makin lama makin berat dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Misalnya saja makan dia lupa, kemudian untuk kegiatan merawat dirinya juga dia lupa. Nah, makin lama memang makin butuh bantuan orang lain untuk semua kegiatan dia sehari-hari. Nah, itu yang makin parah. Jadi, sebetulnya lebih awal kita mengerti atau mendeteksi dini gejala tersebut. Misalnya orang itu sudah ada gejala lupa. Bahkan kadang-kadang kalau dia sendiri kan tidak bisa merasakan ya. Yang merasakan justru orang sekitarnya. Ini kok ayah saya kok makin hari kok lupanya makin berat ya mesalnya. Nah, itu seharusnya kita sudah harus mulai konsultasi ke dokter. Oke, mungkin yang di sini yang nonton itu langsung, aduh jangan-jangan nanti saya bisa pikun nih. Itu ada upaya pencegahannya atau tidak ya dokter? Ya, kita itu sebetulnya punya satu hal yang mudah ya melakukan untuk pencegahan itu dengan ini istilahnya menghindari lupa dengan lupa juga. L-U-P-A ya istilah mnemoniknya L-U-P-A itu dari singkatan L itu latihan. Bagaimana orang tua itu belajar atau selalu berlatih terhadap sesuatu hal. Ya, misalnya kita lihat orang tua sekarang itu banyak latihan senam, latihan kegiatan sehari-hari ya. Itu harus kita latihkan juga diulang-ulang. Nah, kemudian yang kedua itu diulang-ulang ya. Latihan yang berulang. Artinya sesuatu yang untuk orang tua itu seharusnya kita ulang lagi. Ya, misalnya mengajak ya kita akan ulang lagi. Nanti sore kita akan makan bersama. Nanti kita ulang lagi. Nanti sore kita akan makan bersama. Nah, itu mengulang itu akhirnya memberikan pengulangan yang akan di-memori. Kemudian kita sampai pada P. P itu perhatian. Jadi bagaimanapun, satu hal itu kita minta orang tua itu lebih melakukan perhatian atau atensi pada satu masalah ya. Satu masalah diselesaikan, diurei, kemudian kita lihat langkah-langkahnya. Itu dengan perhatian yang intens, saya kira kita tidak akan melupakan satu hal atau satu permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja kita lihat A itu sebagai asosiasi ya. Mengkaitkan satu hal untuk mengingat dengan hal yang lain yang pada waktu yang sama. Ya, misalnya pada saat tamu itu datang, saya sedang berkebun. Itu artinya kita mengingat waktu berkebun itu ketika tamu itu datang. Atau sebaliknya kita mengingat tamu yang datang tadi pada saat berkebun. Ini satu asosiasi. Nah, LUPA ya, latihan, kemudian mengulang-ulang, kemudian lebih perhatian pada satu hal dan kemudian mengasosiasikan ya, itu akan mempermudah atau bisa mencegah lupa tadi atau kepikunan tadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk para lansia kita. Oke, sangat menarik ya dokter ya. Jadi, ternyata kita mencegah lupa dengan lupa juga ya dokter. Jadi, latihan, ulangan, perhatian, dan asosiasi. Oke dokter, ini dalam rangka hari lansia nasional. Apa dokter ada pesan-pesan mungkin untuk lansia di Indonesia? Ya, bagaimanapun kita itu menuju lansia bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi kita harus melalui dan kita harus menikmati juga masa lansia, masa tua kita. Dan kita harus tetap selalu menjaga dua hal ya, lifestyle kita yang tidak boleh kita tinggal, yaitu memberikan asupan nutrisi yang cukup ya, artinya tidak sampai berlebihan tapi juga tidak sampai kurang. Kemudian kita tetap selalu menjaga aktivitas fisik. Jangan lupa, meskipun kita lansia, semoga dengan dua hal yang penting ini, kita tetap bisa menjaga menjadi lansia yang segar dan selalu sehat. Oke. Terima kasih dokter atas waktunya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Selamat sore.